Roberto Martinez berpisah dengan tim nasional Belgia setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia 2022 Henry bekerja sebagai asisten Martinez di Qatar dan Piala Dunia 2018 di Rusia Berbicara kepada Sky Italia, striker Belgia dan Inter Milan itu mengatakan, bagi saya, Henry adalah pelatih Belgia berikutnya Tidak ada keraguan, saya mengatakannya secara terbuka, dia akan menjadi pelatih berikutnya Dia dihormati oleh semua pemain, dia telah memenangkan segalanya Dia tahu bagaimana melatih, dia tahu apa yang harus kita lakukan untuk sampai ke sana Pelatih Real Madrid yaitu Carlo Ancelotti, mengatakan jika tahun 2022 menjadi salah satu tahun terspesial dalam karir kepelatihannya Kepada Foglio, Ancelotti mengatakan bahwa keberhasilan menjuarai dua gelar bersama Real Madrid di tahun lalu menjadikan sebagai salah satu tahun terspesial sepanjang karirnya Saya sempat mengira bahwa karir saya akan mendekati akhir Namun pada akhirnya saya justru melalui musim yang unik, apalagi dengan keberhasilan memenangkan Liga Champions Saya menganggap 2022 sebagai salah satu tahun terspesial dalam hidup saya Ya, ini akan menjadi 12 bulan yang harus saya ingat selalu, tutup pelatih berusia 63 tahun ini Tottenham Hotspur mulai bergerak di bursa transfer Januari ini Untuk memenuhi kebutuhan tim di sektor back kanan Klub asuhan Antonio Conte ini diberitakan tertarik untuk meminang pemain milik Sporting CP yaitu Pedro Poro Berdasarkan laporan yang dihimpun dari Daily Star, Kubus Pers dilaporkan sudah menghubungi manajemen Sporting untuk membahaskan transfer Poro Januari ini Laporan yang sama menyebut jika Tottenham sudah mengajukan penawaran resmi yang angkanya mencapai 35 juta pound sterling atau setara dengan 657 miliar rupiah Chelsea diakini telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan back tengah AS Monaco, Benoit Badias Hill Dalam kesepakatan senilai sekitar 33 juta pound sterling Menurut The Athletic, tim London Barat akan menjadikan Badias Hill sebagai tambahan di bulan Januari Chelsea telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain berusia 21 tahun itu dalam kontrak jangka panjang dan pemeriksaan medis akan dilakukan Fulham dilaporkan tengah bernegosiasi untuk merekrut Rick Karsdok dari AS Roma pada Januari ini Menurut Tempo, Fulham saat ini tengah bernegosiasi dengan Direktur AS Roma, Thiago Pinto Dan akan menarik untuk melihat apakah kedua klub bisa mencapai kesepakatan untuk transfer Rick Karsdok Karsdok dibanderol dengan harga 5-6 juta euro Timnas Indonesia meraih kemenangan ketiganya di Grup A Piala AFF 2022 Indonesia menang 2-1 atas Filipina di Rizal Memorial Stadium, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023 Gol pertama kemenangan Indonesia dicetak oleh Dendi Sulistiawan ketika laga memasuki menit ke-20 Gol kedua dicetak oleh Marcelino Ferdinand di menit ke-43 Filipina berhasil mencetak gol penghibur jelang akhir pertandingan Sundulan Sebastian Rasmussen di menit ke-83 berhasil memperkecil ketertinggalan Kemenangan ini hanya membawa Indonesia finish sebagai runner-up Grup A dengan 10 poin Meski poinnya sama dengan Thailand, Indonesia kalah selisih gol dari juara bertahan Piala AFF tersebut Pep Guardiola bisa tinggalkan Manchester City sebelum kontrak habis Guardiola menuai kritikan setelah performa Manchester City yang inkonsisten di kandang Begitu saya merasa ada yang salah, saya akan resign atau tak memperbarui kontrak saya Pasca pertandingan melawan Everton, dilansir Marja Saya tidak akan bertahan seperti Sir Alex Ferguson atau Arsene Wenger Kontrak hanyalah secarik kerta Saya memperpanjang komitmen dengan klub ini karena saya merasa tim ini masih bisa bermain dengan baik di bawah kepemimpinan saya Pada akhirnya, ini semua soal hasil Jika kami merasa lelah dengan satu sama lain, saya tidak akan bertahan sampai akhir hanya karena kontrak Raksasa Serie A, Juventus dikabarkan memimpin perburuan servis gelandang Atletico Madrid, Rodrigo de Paul di bursa transfer Januari ini Klub ibu kota Spanyol membuka peluang untuk menjual sang pemain Kabar yang dilansir Vichajes mengungkapkan bahwa Los Rojiblancos membuka peluang untuk menjual pemain internasional Argentina tersebut dengan menyematkan nilai transfer sejumlah 40 juta euro Juventus dikabarkan menjadi yang terfavorit dalam perburuan servis de Paul dan kesepakatan kemungkinan bisa dirampungkan bulan ini jika tidak ada penghalang yang rumit Brentford sukses mengalahkan Liverpool dengan skor 3-1 dalam laga Liga Inggris di Getec Community Stadium Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023 Gol pertama Brentford dihasilkan lewat gol bunuh diri Ibrahima Konate di menit ke-19 Yohani Wisa di menit 42 Mbemo di menit 84 Sedangkan gol Liverpool dicetak oleh Oxlade Chamberlain di menit 50 Berkat hasil ini, Brentford berhak naik ke peringkat 7 klasemen dengan poin 26 Mereka hanya tertinggal 2 angka dari Liverpool yang duduk di posisi ke-6 Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe